selamat pagi Pada sore hari ini, kami mau mengambil tema COVID-19 sebagai tema podcast COVID-19 yang kita tahu adalah virus yang sangat berbahaya bagi imunitas diri kita Semenjak virus COVID-19 melanda ke negara Indonesia, banyak dari masyarakat di Indonesia mengalami krisis ekonomi Di sisi lain, virus COVID-19 ini sudah mengganggu proses belajar-mengajar antara pelajar dan guru Permasalahan yang akan kami bahas adalah mengenai kurang lebihnya pembelajaran dalam proses belajar-mengajar di masa pandemi Dalam hal ini, kami mengundang narasumber, yaitu Pak Nugroho, hubungan masyarakat untuk kami bertanya pendapatnya Sebagai seorang yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pasti banyak menerima kritik dan saran Jadi kami mengundang Pak Nugroho sebagai sisi perhubungan masyarakat di SMAK Selamaris Dengan ini, Pak Nugroho bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ya baik, nama saya Yohanes Ristiantoro Setiwan Nugroho Saya di SMAK Selamaris sebagai wakasek humas Kemudian juga wali kelas, kelas 10 Saya di sini untuk memberikan informasi tentang COVID-19 dan juga tentang PCC Dan juga saya mengajar sebagai guru wira usaha informatika lintas minat dan juga akutansi lintas minat Bagaimana sulitnya interaksi antara murid dengan guru dalam pembelajaran daring seperti ini, Pak? Ya baik, sulitnya interaksi itu yang pertama karena faktor sarana-prasarana Karena utamanya mereka pasti menggunakan sarana internet untuk PCC Yang mana murid SMA Selamaris banyak yang berada di daerah-daerah Mungkin juga di luar pulau Yang kadang ada infrastruktur sarana-prasarana yang masih belum baik Jadi kadang masih kesulitan sinyal Terus listriknya kadang juga sering pemadaman Dan juga hambatan-hambatan yang lain Seperti itu sulitnya Baik Pak, mari lanjut ke pertanyaan berikutnya Bagaimana tanggapan Bapak tentang siswa-siswa yang tinggal di luar Surabaya? Oke baik, siswa yang tinggal di luar Surabaya Mereka juga banyak ya Ada yang dari Papua, NTT, kemudian ada yang dari Maluku Belum baik, jadi kadang masih kesulitan sinyal Terus listriknya kadang juga sering pemadaman Dan juga hambatan-hambatan yang lain Seperti itu sulitannya Baik Pak, mari lanjut ke pertanyaan berikutnya Oke Bagaimana tanggapan Bapak tentang siswa-siswa yang tinggal di luar Surabaya? Oke baik, siswa yang tinggal di luar Surabaya Mereka cukup banyak ya Ada yang dari Papua, NTT Kemudian ada yang dari Maluku, dari Kalimantan Dari Jawa Tengah, dan kota-kota yang lain Seperti yang saya sampaikan tadi Kesulitannya memang kebanyakan dari sarana-pasarana yang Ada yang masih belum memadai Oleh karena itu Kita sebagai guru Biar sekolah Harus memaklumi Dan juga harus ada Kerjasama dari kedua belah pihak Dari sekolah maupun siswa Ataupun orang tua Bahwa hambatan-hambatan ini Harus bisa ditangani atau mencari solusi bersama Seperti itu Oke Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ya Bagaimana cara mengefektifkan pembelajaran Di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Iya Untuk mengefektifkan pembelajaran Memang Dari Bapak Menteri Itu diharapkan Menggunakan PJJ Karena PJJ ini Salah satu cara untuk menekan angka penularan COVID-19 Selama PJJ ini Sekolah SMA Setelah Maris SMA Setelah Maris Menggunakan LMS Dulu menggunakan Psikologi Sekarang juga dengan Office 365 Kemudian Siswa juga ada yang lewat Zoom Untuk daringnya Kemudian ada yang via WA Juga kita menggunakan email Dan mungkin dari menggunakan fasilitas yang lain Jadi beberapa Fasilitas-fasilitas seperti media-media yang lain Yang kita menggunakan untuk memperlancar PJJ itu yang kita pakai Begitu Baik Mari Dua pertanyaan terakhir ya Pak Oke silahkan Apakah selama pandemi ini Bapak mengalami kesusahan dalam memberikan materi pembelajaran kepada para siswa Jika iya mengapa ya Pak Iya Mengalami kesulitan pasti iya Jadi hampir semua guru juga mengalami tantangan-tantangan tentang kesulitan ini Yang pertama Ketika mata pelajaran itu banyak menggunakan Atau banyak prakteknya Ya praktek dan juga mungkin eksak Seperti matematika itu Seringkali siswa yang kesulitan itu Makin kesulitan ketika pandemi Karena mereka seringkali mencari Informasi dari internet dan lain-lain Kadang malah membingungkan Mereka mudah ketika Dengan Bapak-Ibu guru langsung Itu yang matematika Kemudian yang praktek seperti Wira usaha Ada yang membuat kerajinan Terus ada yang praktek masak Kemudian yang akutansi itu prakteknya langsung menyusun laporan keuangan Itu seringkali jadi hambatan Juga mungkin eksak Seperti matematika itu Seringkali siswa yang kesulitan itu Makin kesulitan ketika pandemi Karena mereka seringkali mencari Informasi dari internet dan lain-lain Kadang malah membingungkan Mereka mudah ketika Dengan Bapak-Ibu guru langsung Itu yang matematika Kemudian yang praktek seperti Wira usaha Ada yang membuat kerajinan Terus ada yang praktek masak Kemudian yang akutansi itu Prakteknya langsung menyusun laporan keuangan Itu seringkali jadi hambatan Begitu Jadi hambatan-hambatan yang sering Di keterampilan ya Di praktek dan juga di Mata pelajaran eksak Seperti fisika, kimia, dan matematika Itu yang Seringkali jadi keluhan siswa Itu seperti itu Baik Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Pak Oke, silahkan Selama pandemi berlangsung Apakah Bapak mendapatkan Sebuah keluhan dari para siswa Tentang proses pembelajaran yang sekarang Jika iya Apa tindakan Bapak yang akan dilakukan Proses pembelajaran tetap nyaman dan lancar Ya Yang pertama adalah Ada solusi dari Sekolah Ketika pembelajaran itu Kadang tidak lancar Karena faktor Dari sinyal Bisa jadi dari faktor Sarana-pasarana yang kadang-kadang Ada kendala Misalkan HP-nya tiba-tiba Error Laptopnya juga seperti itu Seringkali Bapak-Ibu guru tidak tahu kondisi seperti itu Sehingga Perlu ada komunikasi antara Dua belah biak Dari sekolah Maupun dengan biak orang tua Untuk Sama-sama memahami Sama-sama untuk Bisa menyelesaikan Permasalahan yang Yang ada Jadi seperti itu Ya Baik Sebelum mengakhiri podcast Pada sore hari ini Kiranya Bapak memberikan Sepatah dua kata Untuk dibagikan kepada para pendengar Ya baik Yang pertama Yang pertama Saya Sebagai Humas SMA Selamatis Menyampaikan Bahwa Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini Kita berharap Untuk Tidak Patah semangat Atau mungkin Kita menjadi lemah Di dalam pembelajaran Tetapi disini adalah Pembelajaran yang baru Dimana Dengan adanya COVID-19 Kita menemukan Cara-cara baru Untuk belajar Dengan banyak Menggali literasi Kemudian kita juga Banyak mengenal Jurnal-jurnal Mungkin internasional Yang selama ini Kita tidak tahu Kemudian kita Banyak menggunakan Media-media Online Yang sebelumnya Baik siswa Maupun bapak ibu guru Mungkin belum pernah mengenal Jadi dengan adanya Pandemi ini Kita ambil sisi positifnya Kita jadikan Indonesia menjadi Negara yang lebih kuat Lebih maju Lebih bisa bersaing Dengan negara Negara yang lain Dan juga menjadi Negara yang Unggul Seperti itu Baik Pak Terima kasih Sudah mengelakkan Waktunya Untuk podcast Terima kasih Selamat malam Selamat malam Pak Selamat malam Terima kasih